Pemirsa Polsek Muara Bulian membuka lahan pertanian guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. Setidaknya ada setengah hektare lahan yang siap untuk ditanami. Polsek Muara Bulian mulai menjalankan program ketahanan pangan dengan membuka sekitar setengah hektare lahan pertanian yang berada di belakang mako Polsek Muara Bulian. Ke Polsek Muara Bulian, AKP Widiatno mengatakan lahan tersebut akan ditanami sejumlah cili sayuran. AKP Widiatno juga menjelaskan, selain sayuran, Polsek Muara Bulian juga akan melakukan berdaya ikan pada kolam yang seluas 16 meter persegi. Polsek Muara Bulian dalam hal mendukung kegiatan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, itu kita selain melaksanakan tugas sehari-hari, kita juga membuka lahan di seputar mako Polsek Muara Bulian. Untuk saat ini, kita sudah melakukan penggarapan dengan menggunakan traktor, itu sudah juga penggemburan sehingga kita tinggal melakukan penanaman. Namun sebelum melakukan penanaman, kita akan memberikan pupuk dan sebagainya sehingga lahan itu siap untuk ditanam. Untuk kebun kita, ini rencana akan kita tanam kacang panjang, terong, kemudian juga timun, dan juga cabai. Dan mungkin ada tanaman lain yang akan kita sisipkan di sesuai. Polsek Muara Bulian bekerja sama dengan Dinas Pertanian, penggunaan traktor, dan kemudian juga bagaimana nanti dalam hal penanaman, itu dari Dinas Pertanian. Karena mereka yang lebih tahu tentang bagaimana tanah itu dan bagusnya diapakan untuk tanaman itu. Sehingga kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan hal penanaman nanti. Lebih lanjut, AKP Dwiatno juga menjelaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama penyuluh Pertanian Laupangan atau PPL, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, guna memaksimalkan lahan yang telah disiapkan. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, melaporkan.